PEMBICARA 1 Jadi daripada pertumbuhan minus 0,4% itu sebetulnya berada dalam range prediksi kami juga dari KOR Kita kalau kami memprediksikan itu tahun 2020 antara minus 2% sampai 2% Jadi berada di dalam range itu Dan tapi kalau kita melihat dari beberapa perkembangan beberapa bulan terakhir Sepertinya memang akan lebih mengarah ke bawah 0% untuk 2020 Jadi ya sejalanlah dengan prediksi daripada pemerintah Sejalan ya? Oke Nah mengantisipasi skenario terberat Apa usaha dan mitigasi yang mesti segera dilakukan ini? Nah kita tahu sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan Yang terkait dengan penanganan wabah dan juga pemulihan ekonomi nasional Kalau kita melihat daripada rinciannya sebetulnya relatif banyak ya Cukup besar, luas takupannya Nah tapi saya pikir apapun yang menjadi upaya untuk memulihkan ekonomi Atau memitigasi dampak daripada wabah Yang perlu terus menerus menjadi prioritas bagi pemerintah adalah Harus lebih besar sebetulnya bobotnya untuk upaya penanggulangan wabahnya sendiri Karena itu sumber masalahnya Jadi apapun stimulus ekonomi yang diberikan Kalau kemudian upaya penanggulangan wabah itu tidak menjadi prioritas yang lebih utama Jadi artinya dari sisi program-programnya maupun alamak yang anggarannya Untuk kuratif, untuk pengobatan bagi yang sudah terpapar Maupun yang bersifat preventif Artinya pencegahan lah ya Nah jadi itu yang harus menjadi prioritas utama dan begitu juga yang dilakukan oleh negara-negara lain Ya dalam hal mereka merespon terhadap wabah ini Jadi itu satu yang penting Oke Yang lain-lain menurut saya sih yang menjadi isu besar pada saat sekarang Tentu saja masalah pembiayaan Jadi kalau ingin mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanggulangan wabah Ataupun memberikan stimulus secara ekonomi Ya baik pelaku usaha maupun masyarakat yang terdampak Ini biayanya besar Ya jadi kalau kita melihat kemarin sudah dinaikkan lagi ya Biaya defisit anggaran dan juga biaya untuk pemulihan ekonomi nasional sampai 600-an triliun Ya dan itu menurut kami ya bisa jadi juga masih kurang Jadi artinya masalah pembiayaan menjadi isu besar Nah yang kalau kita melihat daripada ruang fiskal Pemerintah pada saat sekarang jelas Sekarang justru malah mengalami kelemahan penurunannya Karena ekonominya juga sedang melemah Jadi kalau kita melihat di banyak negara lain Memang upaya pembiayaan ini tidak murni hanya dari APBN Jadi harus ada terobosan-terobosan lain khususnya dari sisi monitor Karena ruang gerak dari monitor atau otoritas monitor maksud saya Ini lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan APBN kita Jadi kalau APBN kan di otak-atik ya ruangnya segitu-segitu saja Berarti dari mana lagi selain APBN? Nah beberapa yang sebetulnya sudah sempat disinggung juga Dalam strategi untuk pemulihan ekonomi nasional adalah Salah satunya memberikan ruang bagi Bank Indonesia Untuk kemudian membeli suku bunga atau maaf bukan suku bunga SBN Surat berharga negara Yaitu adalah obligasi hutang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan Termasuk dalam hal ini adalah untuk menanggulangan wabah yang memang besar Membengkak ya Nah jadi kalau dalam kondisi normal kan tidak boleh Bank Indonesia itu membeli surat utang pemerintah secara langsung Artinya di pasar perdana Jadi harus lewat sekunder Nah ini sudah diberikan ruang untuk memberikan di pasar perdana Tapi masalahnya belum maksimal Kalau di negara lain itu prioritas itu memang banyak sekali Seperti yang dilakukan oleh The Fed di Amerika Itu The Fednya itu banyak membantu membeli surat utang pemerintah Termasuk bahkan sampai membeli aset-aset di swasta ya Jadi artinya memang maksimal upaya daripada aturitas moneter Dan itu yang masih kurang ya di Indonesia Padahal di banyak negara yang membutuhkan pembiayaan yang besar itu yang dilakukan Karena kita terbatas juga APBNnya Jadi itu diantaranya saya pikir yang dalam jangka pendek yang mesti harus dilakukan Nah itu jangka pendek Nah tapi kalau kita melihat dari bagaimana dampak daripada wabah ini terhadap perekonomian kita di 2020 Semestinya kita juga melihat dari dalam jangka panjang Artinya kita mengambil pelajaran Lessons learned daripada krisis ini Atau tekanan ekonomi pada tahun 2020 Ini saya belum ingin mengatakan krisis dulu Karena itu kan by definition dia harus dua kuartal berturut-turut minus ya Nah jadi yang jelas Kalau tidak diambil pelajaran Kita khawatir nanti ke depan akan rentan lagi Terhadap krisis serupa Nah sekarang ini kan masalahnya krisisnya berbeda dengan Tahun 98-2008 yang dia didrive oleh aspek ekonomi Itu krisis keuangan ya 2008 krisis supreme mortgage Nah sekarang adalah pandemi dari kesehatan Nah jadi artinya ke depan pendekatan pembangunan Ya ini juga harus memperhatikan bagaimana membangun ketahanan terhadap krisis Baik itu krisis terhadap ekonomi maupun krisis yang disebabkan oleh kesehatan ataupun lingkungan Nah jadi pendekatan dalam hal prioritas pembangunan Termasuk diantaranya bagaimana mencari investasi Apa-apa mengejar investasi Ini harus memperhatikan apa yang menjadi kelemahan kita pada saat sekarang Salah satu diantaranya kan yang kita banyak tahu ya Kita dalam kondisi prisi sekarang rentan karena ada beberapa kelemahan Jadi kita melihat bagaimana ketergantungan kita terhadap impor yang masih tinggi Termasuk diantaranya kangan bagaimana kemudian tingkat serapan investasi Terhadap penjadian lapangan pekerjaan itu makin lama makin turun Sehingga makin banyak masyarakat kita yang kesulitan untuk kemudian mendapatkan pekerjaan khususnya di sektor formal ya Jadi banyak yang larinya di informal Sehingga kita kena guncangan krisis banyak sekali yang kemudian kolaps atau kehilangan lapangan pekerjaan Nah jadi hal-hal seperti itu yang mestinya diperbaiki ke depan Biar kita tidak mengalami hal yang sama lagi Jadi kita tidak ada guncangan dari luar Itu kan tadi Anda sebut salah satu alternatifnya menambah utang ya kan Ada juga Namun baru-baru ini kan Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Indonesia Akan meningkat menjadi 37% PDB Di sisi lain dalam laporan terbaru bertajuk Prospek Ekonomi Global edisi Juni kemarin Itu kita lihat Bank Dunia mengingatkan peningkatan utang menjadi masalah serius nih Bagi negara berkembang ke Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan Gimana menurut Anda Pak Faisal memaknai peringatan itu Di sisi lain posisi Indonesia juga sedang sulit sekarang ini Ya ada dua poin ya paling tidak yang harus saya garis bawahi Yang pertama masalah utang Ya utang tentu saja kita mesti melihat utangnya dari mana Nah kalau kita melihat seperti misalkan negara-negara yang di sekitar kita Termasuk diantaranya Jepang Thailand yang sering menjadi perbandingan Ya Persentase utang terhadap PDB ini jauh lebih besar Dibandingkan kita Jepang itu hampir 200% Kalau tadi kan 37% ya Indonesia ya Iya Kata Bank Dunia Utangnya ya Tapi utang di Jepang walaupun dia hampir 200% Terhadap GDP-nya Utang sebagian besar atau hampir semuanya itu adalah dari dalam negeri Nah jadi artinya makanya pembiayaan dari dalam negeri itu Yang harus dimaksimalkan lah Karena kalau beda ya Kalau pembiayaan dari dalam negeri sama dari luar negeri Karena kalau dari luar negeri itu lebih rentan terhadap misalkan Pelemahan nilai tukar Lalu ketika ada goncangan dari luar seperti sekarang Nah itu juga lebih rentan terhadap kondisi ekonomi domestiknya Makanya kalau pembiayaan lewat utang itu memang semaksimal mungkin Makanya saya katakan tadi dalam konteks bagaimana BI semestinya bisa lebih banyak turun tangan Di sini itu adalah dalam hal-hal yang membantu itu Supaya utangnya tidak lantas mencari di luar Ya gitu karena itu lebih riski Lebih riskat Itu yang pertama Yang kedua Nah sebetulnya banyak hal-hal yang harus dimaksimalkan dalam hal pembiayaan Memang ya oleh pemerintah Sebelum kita mengambil keputusan untuk berhutang Jadi hutang itu adalah the last resort Oke Jadi Jadi Apa Itu jalan keluar terakhir semestinya Jadi dimaksimalkan upaya-upaya untuk Merealokasi anggaran Untuk Supaya untuk pembiayaan Dampak daripada wabah Ya baik itu misalkan Mengambil sebagian daripada Anggaran yang dialokasikan ke sektor-sektor yang lain Asal jangan ngambil dana haji ya Nah salah satunya Kayaknya Dari sisi prioritas ya Oke Nah jadi Nah jadi bagaimana juga sampai kepada Skema-skema yang bersifat sharing burden Atau Membagi beban Ya Antara pemerintah dengan swasta Maupun pemerintah pusat dengan daerah Ini kan harus dicari-cari jalannya Nah kalau kemudian itu sudah maksimal Masih juga kurang Nah barulah kemudian Berhutang Sehingga Pembengkakan hutang itu tidak menjadi sangat Apa Terlalu besar Begitu Bisa diminimalkan Menurut Anda pemerintah sudah punya Rencana melakukan hal-hal yang dari Usulan Anda ini Atau sudah melakukan terobosan besar Apa yang Anda lihat nih yang bisa dan Ditempuh Saya pikir sudah tahu sebetulnya Hanya saja untuk menjalankannya Memang butuh kerjasama Antara satu pihak dengan yang lain Saya tidak menyebut pemerintah saja ya Yang sebetulnya Semua spekuler yang terlibat Jadi ada pemerintah-pemerintah pun banyak ya Penguatannya dari pusat sampai daerah Lalu juga ada otoritas moneter Dan juga pelaku swasta Jadi itu kuncinya saya pikir Karena kalau dalam kondisi seperti sekarang Hanya bergantung pada pemerintah juga Saya pikir tidak akan maksimal juga ya Jadi Anda yakin bahwa Pemerintah pun sebetulnya sudah memikirkan Hal-hal tersebut ya Sudah ada terobosan lain apa gitu Yang lain Ya semestinya memang harus Lebih apa Memang dituntut jadi ya Kalau dalam kondisi seperti sekarang Kerjanya lebih keras dan juga lebih cepat gitu Jadi artinya Bukannya dari dulu mereka sudah kerja-kerja kan Belum terlalu keras ya Belum cukup keras Pada kenyataannya kan banyak hal yang masih belum dilakukan Jangan-jangan bekerja keras dan berpikir keras juga nih harusnya ya Yang lebih penting saya pikir itu bagaimana Satu sama lain itu bekerja sama Itu yang kelemahan kita salah satunya adalah koordinasi Isu lama ya Nah itu isu lama Yang agak gampang diomongkan Tapi ternyataannya ternyata susah Iya ternyata Nah tapi menghadapi situasi sulit saat ini kan Tadi Anda sebut-sebut BI BI itu kan menebarkan sinyal optimistis Bahwa ekonomi tanah air kita tercinta ini Masih bisa selamat dari jurang resesi Jika penerapan skema normal baru berjalan sesuai rencana pertumbuhan Maka ekonomi 2020 bisa sesuai katanya Dan kalkulasi 2,3 lah gak sampai minus gitu Seberapa optimistis menurut Anda? Memang kalau kita Kalau kemudian pemerintah Memutuskan untuk menjalankan kebijakan new normal Ini kan jadinya semua restriksi yang tadinya menghambat transaksi barang dan jasa Itu jadi diangkatkan Jadi artinya sebagian ekonomi bisa bergerak kembali Walaupun tidak akan seperti sebelum wabah Tidak seperti old normal Jadi new normal ini Paling tidak tekanan untuk kemudian Perekonomian berada di bawah 0% pertumbuhannya itu bisa diminimalkan Jadi bisa positif kembali Tapi tidak bisa kembali seperti 5% Karena itu tadi banyak hal-hal yang menghambat Tapi dibalik itu sebetulnya kan Ada risiko besar Karena new normal ini dijalankan ketika Penyebaran wabah itu masih sangat tinggi Pertambahan kasus setiap hari itu malah kemarin 2 hari lalu Mencapai rekor hampir 1000 dalam 1 hari Nah itu di negara-negara lain hampir susah kita melihat bagaimana Rata-rata yang sudah melakukan relaksasi itu ketika sudah sangat turun Jadi sudah meredah Jadi artinya kalau itu tetap dijalankan kan ada risiko yang besar Yang justru pada akhirnya bisa membahayakan ekonomi Jadi intinya adalah Siap kah untuk kemudian mengantisipasi itu Risiko besar itu jika itu terjadi Jadi memang dalam jangka pendek New normal bisa kembali memulihkan sebagian aktivitas ekonomi Tapi kalau kemudian itu kemudian berdampak kepada peningkatan jumlah Orang yang terpapar secara sangat signifikan ke depan Nah ini bisa menghantam kembali ekonomi Iya, hati-hati banget nih keputusannya Harus benar-benar bisjak sana Makasih banyak Pak Faisal Sama-sama Ya, baiklah demikian Mitra Idola Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohamad Faisal, PhD Terima kasih telah menonton